Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk di masyarakat Yang terahmat, Bapak Osnian Yusuf, selaku Dekor Kompresional Bangsun Selbabel Yang kami hormati, Bapak Sekanur, selaku Pimpinan Dekisi Usaha Syariah Bangsun Selbabel Yang kami hormati, Bapak Normani Akhil, selaku Pimpinan Dekisi SDM Yang kami hormati, Bapak Jon Isman, selaku Pimpinan Dekisi NCB Yang kami hormati, Ibu Pimpinan, selaku Pimpinan Cabang Syariah Palembang Serta Rekat-Rekat Karyawan Bangsun Selbabel yang bertarik Serta Rekat-Rekat Karyawan Bangsun Selbabel Menggelar sejumlah acara sederhana ditandai dengan pemotongan tumpeng Untuk memperingati hari jadi Bangsun Selbabel yang ke-63 tahun Bertempat di kantor Bangsun Selbabel Syariah Di kawasan Jalan Letkol Iskandar Palembang, Jumat 6 November 2020 Perayaan HUD yang berlangsung sederhana ini Juga dihadiri sejumlah pimpinan Bangsun Selbabel Di antaranya Direktur Operasional BSB, Oktiandi Dalam kesempatan ini, Oktiandi menjelaskan Di hari ulang tahun ke-63, BSB ini sudah sangat banyak meraih prestasi Dirinya juga menjelaskan pertumbuhan aset dan kinerja BSB Terus meningkat di usianya yang ke-63 tahun ini Dan ke depan, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja BSB Khususnya kemudahan pelayanan kepada semua nasabahnya Dari sisi aset, pertumbuhan kinerja ini terus tumbuh Kemudian juga kontribusi kita kepada pendukang saham Dalam perasaan betul dividen juga meningkat Dan Alhamdulillah termasuk di tahun 2020 Kemudian kita tertimpang musibah pandemi setiap bulan Maret Hampir sepahun penuh ini Di lejah kita masih tetap tumbuh Sehingga pada Oktober kemarin Posisi kita, total aset, geribin, lambang ubi Semua meningkat Alhamdulillah tidak begitu, tidak terpengaruh dari sisi itu Dan ini misalkan kebetulan teman-teman Baik di Cepang-Cepang Dan masuk juga di Tantang Pusat Sehingga memang ada beberapa prestasi di lokasi yang kita terima Termasuk di dalamnya kita terlalu yung-yungi Dipitrin selaku kongsenia Dan kita termasuk kongsenia Khusus yang terbaik Berdasarkan biroiset dari informasi dan terbaik Jadi karena itu kira-kira prestasi kita Dan Alhamdulillah Perkembangan ini mudah-mudahan akan sampai pada Desember 2020 Dan kita mencapai tiga 2020 Sekarang ini baik lagi Enak, lancar Kalau kita mau nabung Atau mau nari itu Tidak ada ambaran-ambaran kayak gitu Sebabannya saya suka Harapan saya itu Supaya Supaya Terbaiklah Dari Palembang Sumatera Selatan Tim Liputan Palembang Baru TV Mengabarkan